Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, Makmur Marbun, tengah mempertimbangkan sejumlah langkah efisiensi anggaran terkait pengadaan kendaraan dinas di lingkungan PMK PPU, salah satunya dengan beralih ke sistem sewa mobil dinas. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini tengah berupaya untuk mengurangi biaya perawatan mobil dinas yang tinggi. Hal ini dikarenakan biaya perawatan yang tinggi berpotensi menguras anggaran daerah. Penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, Makmur Marbun, melakukan pertimbangan untuk beralih ke sistem sewa mobil dinas sebagai langkah untuk mengurangi biaya perawatan. Marbun menjelaskan bahwa jika diberikan izin untuk menyewa mobil, pihaknya akan menjalankan sewa mobil dinas ini. Dengan cara ini kendaraan dapat disewa dan biaya perawatan mobil akan ditangani oleh mitra penyewaan, sehingga dapat menghemat anggaran daerah. Ketua sampaikan mungkin katanya banyak kendaraan, ya mudah-mudahan nanti kita lakukan. Itu kan biaya perawatannya tinggi loh. Nah, dan safety. Kalau kita diperkenalkan menyewa mobil, ya sewa mobil. Kalau sewa mobil kita pakai, nanti begitu kita pakai, ya silakan perawatannya dilakukan oleh ke mana kita yang menjadi mitra kita. Transparan, tidak ada. Jadi maksud saya, ya silakan aja. Kalau pengadaan mobil yang ada untuk nanti pimpinan apa siapa itu, ya kita lakukan dengan cara-cara yang rental itu, yang kita sewa per tahun itu. Jadi supaya perawatannya terjamin, safety-nya juga terjamin. Ya, tapi kalau nanti di masing-masing bukan pengadanya itu tidak boleh, tetapi kalau bisa dilakukan mungkin menghemat ke sana menurut saya. Marbun juga menyadari pentingnya kendaraan dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keputusan terkait sistem kendaraan dinas akan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan layanan publik yang optima. Syahrudin, Penajam Pasir Utara, melaporkan.